Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk anda dimanapun anda berada Senang sekali kembali bertemu Tentunya puji kepada Allah SWT Karena dengan karunia dan juga kebaikannya Kita kembali bersama-sama di program Tafsir Al-Misbah Saya Hilbram Dunar di Studio Metro TV Kembali bersama Pak Kuraisihab Assalamualaikum Pak Kuraisihab Waalaikumsalam Dan saya juga ingin menyapa untuk jamah yang sudah hadir di kesempatan kali ini Terima kasih sudah bersama-sama Ada teman-teman dari pengurus pusat FAMPI Atau Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia Dan juga dari IKIP Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di kesempatan kali ini kami akan mengajak anda untuk berbincang-bincang Mengenai Surat Al-Araf Kali ini ayat 24 sampai 29 Kalau kemarin kita sempat membahas mengenai ayat ke 16 sampai 23 Mengenai cerita dari Nabi Adam dan juga Hawa Yang tinggal di syurga lalu akibat godaan dari Iblis Akhirnya memakan atau mendekati pohon terlarang dan turun ke bumi Lebih lanjut Pak Kurai silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Adam Pasangannya Iblis turun di bumi Beranak cucu Tuhan mengingatkan Anak cucu Adam Ya Bani Adam Ya Bani Adam Beratakan Menyediakan Buat kamu Pakaian Yang dapat menutupi Apa yang tidak baik terlihat Aurat kamu Dan juga Menyiapkan Rishan Rishan itu Dari segi bahasa berarti bulu Tapi sebenarnya yang dimaksud disini biasanya itu Bulu apalagi masa lalu Saya kira sebagian masih ada Itu dijadikan hiasan Jadi juga Kami menyiapkan Pakaian-pakaian Yang menjadi hiasan kamu Di rumah kita pakai pakaian biasa Pergi pesta Pakai pakaian yang indah Dan Pakaian takwa itu Juga Lebih baik lagi Itulah Ayat-ayat Allah Yang disampaikannya Kepada kamu Supaya kamu Senantiasa Mengingat Kita sekarang Ayo lihat Allah telah menyiapkan Pakaian Lahir Yang menutupi Katakanlah mudahnya Menutupi aurat Kita garis bawahi dulu disini Kalau kita bertanya Apa sih fungsi pakaian itu Anda memakai pakaian buat apa Disini dijelaskan Bahwa Untuk menutup Aurat Atau kalau kita mau perluas Untuk menutup Apa Yang anda buruk Terlihat Apa Yang masyarakat Secara luas Menganggapnya itu buruk Terlihat Bisa jadi Ada Laki-laki Kalau auratnya Misalnya laki-laki itu Antara besar dan Lututnya Dia ada disini Bekas cacar Iya Bagaimana caranya Itu Supaya tidak terlihat Pakai-pakaian Iya kan Oke Jadi Fungsi pertama Pakaian itu Adalah menutup Aurat Dan menutup Apa yang anda Anggap Buruk terlihat Fungsi kedua pakaian Itu hiasan Kita berhias Agama ini Meminta Menginginkan Kita tampil indah Jadi Ada pakaian Tapi Dia katakan Walibasut taqwa Ada pakaian Pengertiannya yang pertama Pakaian batin Ada kecantikan lahir Ada kecantikan batin Dalam suatu hadis Walaupun diperselisihkan nilainya Itu dikatakan Iman itu telanjang Pakaiannya itu taqwa Iman itu Di dalam Untuk membuktikan Iman Ada buahnya Buahnya itu Amal Amal itu Taqwa itu Adalah Yang menghindarkan Anda dari bahaya Bisa bahaya Di dunia Taqwa itu artinya Menghindar Jadi pakaian Taqwa Pakaian yang Menghindarkan Anda Dari Keburukan Fungsi ketiga Pakaian Adalah Memelihara Anda Dari Sengatan Panas Dan dingin Yap Pakaian Itu Orang pakai Pakaian besi Dulu kalau mau bertempur Memelihara Dari itu Begitu juga Halnya Dengan Pakaian batin Apa itu Pakaian batin Sabar Ya kan Memelihara Dari Memelihara Anda Anda Kalau tidak sabar Bisa terjerumus Pakaian batik Itu rendah hati Pakaian batik Itu syukur Itu namanya Orang Ini telanjang Tidak syukur Tidak sabar Tidak Tidak Apa namanya Mampu menahan diri Allah Menyatakan Pakaian Takwa Itu lebih baik Kalau Anda Memakai Pakaian Indah Tapi hanya Lahir Anda masih tetap Buruk Kalau tidak Memakai Pakaian Takwa Sebaliknya Kalau Pakaian Anda Sangat Sederhana Tetapi Pakaian Batin Anda Indah Anda dinilai Tuhan Sangat Indah Itu sebabnya Dikatakan Itulah Tanda-tanda Bukti-bukti Kebesaran Allah Dimana itu Buktinya Dia menyiapkan Pakaian Dia menyiapkan Kebutuhan Anda Baru Dia katakan Dia mengingatkan Anda Mudah-mudahan Mereka yang Lengah Ingat Kalau saya Berkata Ingat Itu sudah Pernah ada Sebelumnya Dalam benak Saya atau tidak Sudah pernah ada Sebelumnya Dalam benak Saya Tapi saya Lupa Maka saya Ingat Saya Mengembalikan Itu Keingatan Saya Kalau begitu Sebenarnya Ketertutupan Keburukan Itu Itu Kita Sudah Pernah Tahu Dan Sudah Alami Melalui Ayah Kita Ada Dengan Adanya Ini Kita ingat Kembali Ingat Apa Dulu Dia Pernah Pakaian Digoda Oleh Setan Sehingga Terbuka Pakaiannya Dengan Adanya Petunjuk Allah Ini Maka Kita Ingat Oh Begitu Dampak Buruk Daripada Menanggalkan Pakaian Batin Atau Pakaian Lahir Baik Terima kasih Pak Kurens Kita akan Nanti sebentar lagi Terutama Membahas Mengenai Pakaian Batin Ataupun Pakaian Yang kita Pakai Sehari-hari Apalagi Tadi Pak Kurens Mengatakan Bahwa Pakaian Itu Juga Ada Yang Berupa Perhiasan Menarik Anda Jalan kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Metro TV Anda Masih Terus Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Yang merupakan Rangkaian Dari Berkah Cahaya Ramadhan Program-program Ramadhan Di Metro TV Saya Hilbram Dunar Bersama Pak Kurens Kita Membahas Surat Al-Araf Kita Lanjutkan Lagi Pak Kurens Baik Allah Sudah Siapkan Pakaian Pakailah Pakaian Itu Dengan Tujuan Tujuan Yang Tadi Kita Sebutkan Ingatlah Ada Pengalaman Orang Tua Kamu Maka Diingatkan Sekali Wahai Putra Putri Adam Jangan Sampai Setan Merayu Kamu Sebagaimana Dulu Dia Menjadi Penyebab Keduarnya Kedua Orang Tua Kamu Dari Sorka Jangan Sampai Setan Itu Mencabut Dari Keduanya Pakaian Keduanya Sehingga Mengakibatkan Keburukannya Terlihat Auratnya Terlihat Saya ingin Menggarisbawahi Beberapa Hal Disini Yanzi'u An Huma Naza'ah Yanzi'u Itu artinya Mencabut Kalau sesuatu Itu Dicabut Itu Akarnya Ada Di bawah Atau Tidak Kuat Atau Tidak Kalau Saya Ambil Itu Lemah Ini Saya Cabut Cabut Gigi Cabut Pohon Sebenarnya Naluri Manusia Itu Menurut Ayat Kita Ini Itu Senang Berpakaian Setan Merayu Sehingga Dia bagaikan Menarik Pakaian Itu Caranya Menarik Itu Halus Model Ya kan Buka Inilah Buka Itulah Ini Ayat Itu Berkata Demikian Baru Dikatakan Hati-hati Dari Setan Setan Itu Melihat Kamu Pengikut-pengikutnya Juga Melihat Kamu Pada Satu Arah Yang Kamu Tidak Bisa Lihat Ini Bisa Ada Dua Maknanya Kalau Saya Artikan Itu Jin Kita Tidak Bisa Lihat Jin Dia Bisa Lihat Kita Tapi Kalau Saya Artikan Dia Setan Begini Artinya Dia Lihat Kita Kita Tidak Bisa Lihat Dia Sebagai Setan Boleh Jadi Kita Lihat Dia Bukan Sebagai Setan Oh Ini Teman Baik Ini Kemajuan Ini Begini Tapi Banyak Ulama Mengertikan Disini Bahwa Sebenarnya Sosok Setan Itu Sosok Jin Itu Tidak Bisa Dilihat Siapa Yang Mengaku Melihat Jin Itu Salah Satu Dari Dua Dia Bohong Atau Yang Dia Lihat Itu Ilusi Itu Bukan Setan Imam Shafi'i Berkata Siapa Yang Mengaku Melihat Jin Saya Tidak Terima Persaksian Dia Bohong Tapi Ada Ulama Yang Moderat Dia Katakan Begini Siapa Yang Mengaku Melihat Setan Boleh Jadi Memang Setan Tetapi Itu Bukan Bentuk Aslinya Karena Jin Itu Bisa Mengambil Bentuk Bermacam Macam Dia Bisa Mengambil Bentuk Kalau Pada Gadis Gadis Ini Pemuda Tampan Itu Bisa Jadi Bukan Sosoknya Bisa Jadi Perempuan Cantik Bukan Sosoknya Tapi Dia Mengambil Bentuk Itu Kata Ulama Yang Berkata Orang Bisa Lihat Jin Tetapi Bukan Sosok Aslinya Oke Inna Jalna Syaitina Awliya Lilladina Layu Minun Ada Sistem Yang Kami Tetapkan Firman Allah Orang Orang Yang Tidak Percaya Pada Keesaan Allah Tidak Percaya Pada Risalah Kenabian Sistem Kami Menjadikan Dia Ingin Terus Menjadikan Setan Itu Pembimbingnya Itu Sistem Kalau Anda Tidak Percaya Pada Agama Kalau Anda Tidak Percaya Pada Tuntunan Allah Dan Rasulnya Sistem Tuhan Ini Menjadikan Anda Mencari Yang Lain Itu Sebabnya Sekarang Ada Orang Orang Yang Tidak Mau Beragama Akhirnya Dia Menciptakan Agama Sendiri Jadi Dia Ikuti Karena Keberagamaan Itu Ada Dalam Naluri Manusia Diciptakan Agama Baru Ya Kan Boleh Jadi Agama Barunya Dukun Boleh Jadi Oke Kami Jadi Sistem Kami Firman Allah Kami Jadikan Setan Setan Itu Sebagai Pembimbing Pembimbing Orang Orang Yang Tidak Percaya Oke Kalau mereka Itu Melakukan Suatu Keburukan Mereka Berkata Oh ini Tradisi Orang Tua Kami Teruskan Tradisi Ini Ya Kan Kami Dapatkan Ini Orang Tua Kami Melakukan Ini Kami Juga Mau Teruskan Itu Ini Tuhan Yang Suruh Dulu Dalam Masyarakat Jahiliah Itu Mereka Begini Tawaf Telanjang Perempuan Perempuan Pun Tawafnya Telanjang Untung Di Waktu Malam Umumnya Telanjang Kenapa Itu Pakaian Yang Kami Pakai Sudah Pernah Digunakan Untuk Buat Dosa Tidak Wajar Ini Kita Menghadap Tuhan Lebih Baik Kita Telanjang Ini Tuhan Yang Suruh Kita Jadi Ini Kami Dapati Orang Tua Kami Seperti Itu Telanjang Kami Telanjang Juga Padahal Tidak Semua Tradisi Yang Lalu Itu Baik Ya Toh Itu Prinsip Kita Dalam Beragama Bahkan Dalam Hidup Kalau Ajaran Agama Itu Berkaitan Dengan Kehidupan Sosial Kita Boleh Fikir Fikir Kenapa Begitu Kalau Ada Yang Lebih Baik Kita Ambil Tetapi Kalau Ajaran Agama Itu Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Tidak Terjangkau Oleh Nalar Kalau Tidak Terjangkau Oleh Nalar Misalnya Ibadah Kenapa Salat Subuh Dua Rakaat Saya Harus Terima Sebagaimana Apa Adanya Karena Kalau Saya Bertanya Pada Anda Anda Maunya Salat Subuh Berapa Rakaat Anda Bisa Bila Tiga Yang Lain Bila Kenapa Tiga Ya Kan Kita Terima Apa Adanya Tradisi Yang Kita Terima Dari Orang Tua Tua Kita Yang Walaupun Mereka Itu Baik Dan Sebagainya Kita Lihat Kalau Ada Sesuatu Lebih Baik Sekarang Kita Ambil Yang Lebih Baik Kalau Ada Yang Baik Dari Mereka Tidak Dan Itu Berkaitan Dengan Tuntunan Agama Kita Lanjutkan Nah Mereka Ini Berkata Oh Ini Kami Sudah Dapati Orang Tua Kami Begitu Ini Tuhan Yang Suruh Tidak Allah Disini Menyatakan Innallaha Layak Murubil Fahsya Tuhan Tidak Pernah Menyuruh Kepada Sesuatu Yang buruk Tuhan Tidak Menyuruh Yang buruk Yang Tuhan Suruh Itu Adalah Yang Baik Baik Saya Kira Kita Lanjutkan Baik Sebentar Lagi Kami Mempersilahkan Kepada Jamaah Yang Sudah Hadir Di Studio Metro TV Untuk Bertanya Langsung Kesempatan Kepada Pak Kurais Tapi Anda Jangan Kemana-mana Tafsir Al-Misbah Akan Segera Kembali Terima kasih Pada Anda Yang Masih Menyaksikan Metro TV Tafsir Al-Misbah Membahas Mengenai Surah Al-Araf Sedang Kami Lakukan Disini Mudah-mudahan Tetap Bersama Kami Dan Sebelum Saya Memberikan Kesempatan Kepada Para Jamaah Yang Sudah Hadir Untuk Bertanya Kepada Pak Kurais Siap Mungkin Ada Yang Ingin Ditambahkan Terlebih Dahulu Baik Ada Satu Ayat Yang Punya Kaitan Erat Dengan Apa Yang Kita Terangkan Yang Saya Ingin Tambahkan Itu Kan Tadi Kita Katakan Bahwa Mereka Berkata Ini Tuhan Yang Suruh Kita Ya Kan Tawaf Teranjang Itu Tuhan Yang Suruh Itu Tradisi Yang Allah Suruh Kita Maka Dibantah Disini Bahwa In Allah Layak Murbil Fahsyat Tuhan Sama Sekali Tidak Memerintahkan Apa Yang Buruk Jadi Apapun Yang Buruk Pasti Haram Kalau Baru Ada Sesuatu Yang Buruk Yang Orang Belum Tahu Dulu Tapi Itu Buruk Pasti Haram Di Di Masa Lalu Orang Belum Mengenal Narkoba Buruk Atau Tidak Buruk Haram Boleh Jadi Orang Berkata Rokok Baik Atau Buruk Buruk Tidak Boleh Jadi Karena Tuhan Tidak Memerintahkan Yang Buruk Nah Nanti Tingkat Tingkatnya Itu Bisa Bertingkat Tingkat Ya Kan Terus Disini Katakan Allah Itu Memerintahkan Al-Qist Al-Qist Punya Banyak Makna Bisa Berarti Adil Bisa Berarti Pertengahan Kebaikan Itu Adalah Pertengahan Antara Dua Ekstrim Itu Baik Mau Lihat Contohnya Berani Itu Berada Di Posisi Pertengahan Antara Ceroboh Dan Penakut Ya Kedermawanan Itu Berada Di posisi Tengah Antara Kikir Dan Boros Kesucian Seseorang Itu Berada Di antara Menghamburkan Napsunya Atau Tidak Bernapsu Sama Sekali Itu Sebabnya Disuruh Kawin Itu Allah Memerintahkan Moderasi Salah Satu Maknanya Disini Ada Yang Mempersempit Lagi Allah Memerintahkan Al-Qist Al-Adel Menempatkan Segala Sesuatu Pada Tempatnya Menyembalah Kepadanya Secara Tulus Dan Menyerahkan Segala Kepatuhan Kepadanya Kalian Teranjang Sekarang Jangan Teranjang Sekarang Nanti Kalau Kalian Dibangkitkan Di hari Kemudian Kalian Akan Teranjang Karena Kalian Lahir Dalam Keadaan Teranjang Jadi Nanti Kita Bangkit Dari Kubur Itu Teranjang Itu Waktunya Bukan Sekarang Oke Terima kasih Pak Kurais Silahkan Kesempatan Untuk Anda Bertanya Ibu Boleh Terima Kasih Seperti yang Telah Ustaz Jelaskan Tadi Bahwa Setan Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Manusia Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Ada Tempat Tempat Atau Waktu Waktu Di Bumi Ini Yang Sangat Disukai Setan Sehingga Kita Harus Menghindarinya Untuk Tidak Ditipu Oleh Setan Tersebut Itu Saja Terima Kasih Terima Kasih Ada Tidak Tempat Tempat Sekarang Begini Saya Teringat Dalam Benak Saya Dua Jawaban Yang Pertama Dulu Semua Arena Di Bumi Ini Tempat Setan Berkeliaran Semuanya Dimana Di Mesjid Pun Ada Setan Barangkali Di Mesjid Bisa Lebih Banyak Setan Dari Di Night Club Kenapa Karena Yang Dina Club Dia Tidak Perlu Goda Lagi Sudah Tergoda Barangkali Dimanapun Dia Ada Jadi Jangan Pernah Berkata Bahwa Disini Saya Selamat Memang Karena Itu Dia Bisa Menggoda Orang Walaupun Di Masjid Harus Selalu Waspada Tapi Yang Kedua Yang Saya Teringat Dalam Konteks Ini Ada Riwayat Saya Yakin Bahwa Riwayat Ini Simbolik Katanya Iblis Itu Pernah Datang Pada Nabi Nuh Wahai Nabi Nuh Saya Ingin Berterima Kasih Sama Kamu Kamu Mengurangi Kerjaan Saya Apa Dibilang Kamu Doakan Itu Umat Untuk Punah Hancur Saya Sudah Tidak Ada Kerjaan Waktu Itu Jadi Saya Terima Kasih Bagaimana Caranya Kamu Terima Kasih Saya Mau Beritahu Engkau Dimana Tempat Tempat Yang Kamu Harus Waspada Dari Saya Dimana Ada Tiga Yang Pertama Waktu Kamu Marah Itu Saya Ada Disitu Oke Yang Kedua Waktu Kamu Lihat Ada Majlis Kedurhakaan Saya Ada Disitu Yang Ketiga Dimana Kalau Kamu Lihat Ada Dua Orang Yang Bukan Mohrim Duduk Berdampingan Bukan Mohrim Duduk Berdua-duaan Berdampingan Saya Ada Disitu Oh Itu Yang Paling Bahaya Jadi Bukan Hanya Nenek Yang Marah Kalau Dua-duaan Iya Kan Itu Tempat Tempat Tapi Sekali Lagi Saya Ingin Katakan Seperti Apa Yang Saya Katakan Dalam Episode Yang Lalu Tadi Juga Saya Katakan Dimana Manapun Dia Bisa Ada Kita Selalu Harus Saya Kira Baik Mudah-mudahan Cukup Jelas Ya Ibu Ada Lagi Bapak Silahkan Terima Kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang Saya Tanyakan Berkaitan Dengan Saitan Tadi Dari Penjelasan Pak Ustadz Bahwa Mohon Diperjelas Faktor-faktor Yang Menyebabkan Setan Melakukan Pembangkangan Terhadap Tuhan Karena Mungkinkah Tuhan Memang Menciptakan Memang Ada potensi Untuk Melakukan Pembangkangan Atau Memang Setan Merasa Atau Iblis Merasa Bahwa Tuhan Tidak Adil Terhadap Dia Sehingga Dia Lakukan Pembangkangan Mungkin Tanya Pak Ustadz Terima Kasih Terima Kasih Jawabannya Bisa Beberapa Tapi Kalau Kita Baca Ayat-ayat Al-Quran Kita Mengetahui Bahwa Iblis Itu Diberi Potensi Baik Dan Muruh Ya Kan Tetapi Dasarnya Dia Itu Angkuh Itu Dasar Jadi Itu Sebabnya Orang Berkata Kedurhakaan Pertama Itu Karena Keangkuhan Karena Sebelum Itu Tidak Ada Dia Angkuh Dia Merasa Dirinya Hebat Keangkuhan Melahirkan Iri Hati Begitu Dia Lihat Oh Ini Kok Disuruh Sujud Kepada Dia Saya Angkuh Dan Iri Hati Itu Dasarnya Sebenarnya Setan Itu Atau Iblis Itu Sangat Patuh Pada Tuhan Sebelum Keangkuhannya Atau Sebelum Adam Diciptakan Tuhan Sangat Adil Dia Tahu Persis Bahwa Tuhan Maha Adil Tetapi Sifat Dasar Ini Yang Muncul Pada Saat Dia Diperintah Untuk Sujud Kita Ada Orang Orang Ini jawaban Saya yang Kedua Ada Orang Orang Yang Berkata Begini Syukur Tuhan Menciptakan Setan Karena Yang Pertama Kita Tidak Bisa Tahu Kebaikan Kecuali Setelah Mengetahui Keburukan Syukur Ya Dia Ada Yang Kedua Setan Diciptakan Tuhan Sebagai Bahan Ujian Bahan Ujian Kalau Mahasiswa Tidak Diuji Senang Atau Tidak 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 Senang Karena Dia tidak Naik Kelas Tidak Naik Tingkat Kita Ingin Naik Tingkat Maka Tuhan Menguji Kita Melalui Setan Saya Kira Mudah Mudahan Cukup Jelas Dan Anda Jangan Kau Nang Karena Kami Akan Segera Kembali Masih Di Tafsir Al-Misbah Saya Hilbra Bersama Pak Kurais Dan Pada Segmen Ini Saya Akan Mempersilahkan Kepada Anda Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Tapi Tidak Sempat Hadir Datang Ke Studio Untuk Bertanya Kepada Pak Kurais Anda Ingin Tahu Siapa Kita Assalamualaikum Abi Kurais Syihab Kita Dianjurkan Untuk Menggunakan Pakaian Takwa Nah Saya Ingin Bertanya Apakah Ciri-ciri Khusus Dari Orang Yang Telah Menggunakan Pakaian Takwa Tersebut Ciri-ciri Khusus Orang Yang Menggunakan Pakaian Takwa Saya Teringat Ungkapan Seorang Sufi Besar Al-Hassan El-Basri Dia Berkata Anda Akan Melihat Dia Selalu Bersih Walau Miskin Selalu Hemat Walau Sederhana Kalau Beruntung Dia Bersyukur Kalau Merugi Atau Diuji Dia Bersabar Kalau Dia Tidak Berjalan Membawa Fitnah Dia Tidak Menghabiskan Waktu Dalam Permainan Dia Tidak Menuntut Yang Bukan Haknya Tapi Tidak Menahan Hak Orang Lain Kalau Dia Dimaki Dia Tersenyum Sambil Berkata Kalau Makian Anda Benar Saya Mohon Semoga Tuhan Mengampuniku Dan Kalau Makian Anda Salah Saya Mohon Semoga Tuhan Mengampuni Kemana Pun Dia Melangkah Dia Bersama Tuhan Kapan Pun Dia Bercakap Dengan Tuhan Dan Tuntunannya Dia Bercakap Itu Kesimpulan Dari Seorang Toko Kita Bisa Kembangkan Itu Sedemikian Panjang Tapi Pokoknya Jadi Orang Baik Luar biasa Kalimat Itu Sangat Powerful Saya Sangat Renyu Luar biasa Baik Masih Ada Satu Pertanyaan Lagi Silahkan Assalamualaikum Pak Kureish Mohon Penjelasannya Mengenai Batasan Aurat Laki-laki Dan Juga Perempuan Mengapa Aurat Perempuan Jauh Lebih Banyak Batasannya Daripada Laki-laki Aurat Aurat Beda Pendapat Ulama Itu Dulu Harus Diakui Yang Tidak Mengakuinya Wawasannya Terlalu Sempit Sejak Dulu Ini Aurat Laki-laki Ada Yang Menyatakan Aurat Laki-laki Itu Antara Pusar Dan Lutut Penafsirannya Apa Antara Pusar Dan Lutut Itu Berarti Dari Pusar Lutut Atau Antaranya Kalau Anda Berkata Antaranya Itu Lutut Tidak Masuk Paha Tidak Masuk Apa Persis Antara Itu Ini Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Dua-dua Merujuk Pada Hadis Oke Jadi Aurat Laki-laki Beda-beda Pendapat Ulama Aurat Perempuan Juga Begitu Ada Yang Berkata Bahwa Aurat Perempuan Itu Seluruh Badannya Walau Wajah Ini Yang Pakai Cadar Ya kan Itu Jadi Anda-anda Disini Tidak Menutup Aurat Menurut Mereka Ya kan Karena Mata Tidak Boleh Itu Yang Kita Lihat Biasa Kan Ada Pendapat Ada Lagi Pendapat Yang Berkata Bahwa Aurat Perempuan Itu Seluruh Badannya Kecuali Tangan Dan Wajahnya Bertanya Lagi Tangan Itu Sampai Dimana Apa Seluruh Sampai Jari-jari Atau Jari-jari Bisa Terlihat Atau Lengan Bisa Terlihat Beda Lagi Ya kan Ada Terkata Bahwa Aurat Perempuan Itu Memang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memakai Jilbab Tapi Kita Lihat Sekarang Alasannya Diperintahkan Memakai Jilbab Supaya Tidak Diganggu Dan Dia Dikenal Sebagai Wanita Wanita Terhormat Itu Fungsi Pakaian Supaya Tidak Terganggu Ada Seorang Ulama Punya Anak Di Amerika Atau Di Perancis Dia Kalau Pakai Jilbab Diganggu Jadi Tidak Usah Pakai Jilbab Supaya Kamu Tidak Terganggu Itu Alasan Dia Membaca Ayat Ini Kalau Begitu Bagaimana Auratnya Dia Harus Memakai Pakaian Terhormat Jadi Beda Pendapat Hanya Yang Paling Baik Menurut Saya Yang Baik Ya Pakai Jilbab Seperti Ibu Ibu Kelihatan Mukanya Tidak Apa Tetapi Saya Tidak Ingin Berkata Bahwa Orang Yang Memakai Pakaian Terhormat Itu Otomatis Melanggar Aturan Agama Saya Tidak Mau Berkata Selama Selama Pakaian Terhormat Kita Punya Pakaian Ada Orang Pake Span Pake Tangan Yang Ini Ada Pendapat Yang Membolehkan Saya Kira Itu Kau Kau Menikapi Aurat Dan Pakaian Ini Sekarang Bagaimana Kita Melihat Perbedaan Dari Beberapa Pendapat Yang Ada Apakah Kita Harus Menganjurkan Apakah Kita Harus Mengumumukakan Pendapat Kita Atau Diam Saja Atau Bagaimana Kalau Anda Punya Pendapat Kalau Anda Seorang Petani Ingin Mengajukan Pendapat Dalam Bidang Kedokteran Wajar Tidak Tidak Harus Kemukakan Pendapat Ikut Aja Apa Maunya Dokter Dokter Bermacam Macam Ikut Siapa Yang Anda Percaya Tapi Kalau Anda Seorang Dokter Diminta Pendapat Dan Anda Bisa Pertanggungjawabkan Pendapat Itu Maka Anda Harus Menyampaikannya Menurut Hemat Saya Seperti Ini Bahwa Anda Mau Ikut Saya Atau Tidak Itu Terserah Anda Anda Mau Kedokter Si A Karena Anda Lebih Percaya Dia Silahkan Saya Tidak Bisa Marah Mau Kesini Silahkan Begitu Juga Menyangkut Perbedaan Pendapat Ulama Siapa Yang Tenang Anda Kesana Ya kan Jadi Quran Itu Diibaratkan Dengan Hidangan Tuhan Semakin Kaya Seseorang Semakin Beragam Hidangannya Ya Oke Bagus Sekarang Itu Pengundang Marah Tidak Kalau Saya Ambil Teh Sedang Yang Lain Ambil Kopi Senang Aja Anda Jangan Marah Kalau Saya Ambil Kopi Karena Ini Dihidangkan Jangan Paksa Saya Ambil Teh Begitulah Dengan Pendapat Pendapat Yang Dikemukakan Oleh Para Pakar Dalam Bidangnya Saya Kira Seperti Terima Kasih Jawabannya Pak Kuraiz Kami Akan Segera Kembali Anda Tetap Saksikan Metro TV Masih Dalam Tafsir Al-Misbah Membahs Mengenai Surah Al-Araf Ayat 24 Sampai 29 Sekarang Kami Sampai Pada Kesimpulan Mengenai Program Ini Silahkan Pak Kuraiz Baik Saya Kira Kesimpulan Kita Yang Pertama Allah Telah Menyiapkan Bahan Bahan Untuk Kita Gunakan Sebagai Pakaian Fungsi Pakaian Itu Paling Tidak Ada Empat Satu Menutupi Apa Yang Buruk Menutupi Aurat Dan Apa Yang Buruk Dari Jasmani Kita Yang Kedua Dia Menjadi Hiasan Yang Ketiga Dia Membentengi Kita Dari Sengatan Panas Dan Dingin Yang Keempat Itu Berfungsi Membedakan Seseorang Dari Yang Lain Ini Orang Baik Ini Orang Kurang Baik Ini Polisi Ini Tentara Ini Kiai Ini Bajingan Itu Dari Pakaiannya Kita Bisa Tahu Itu Fungsi Pakaian Yang Ketiga Ketertutupan Aurat Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Mantap Di dalam Hati Setiap Insan Tetapi Karena Pandainya Setan Menggoda Apa Yang Begitu Mantap Dia Berhasil Untuk Mencabutnya Pada Sebagian Orang Selanjutnya Dari sini Juga Kita Dapat Mengetahui Bahwa Ada Pakaian Lahir Ada Pakaian Batin Pakaian Takwa Itu Dibasut Takwa Tapi Jangan Anggap Pakaian Takwa Itu Baju Koko Itu Masih Pakaian Lahir Itu Baju Koko Walaupun Dinamai Waju Waju Takwa Tidak Demikian Oke Yang Selanjutnya Yang kita Bisa Ambil Kesimpulan Di sini Adalah Baik Melanjutkan Tradisi Lama Selama Itu Baik Tetapi Kalau ada Yang Lebih Baik Kita Tinggalkan Yang Lama Walaupun Baik Tapi Kita Ambil Yang Lebih Baik Pengobatan Misalnya Ada Cara Pengobatan Masa Lama Kalau Ada Pengobatan Masa Baru Bagaimana Kita Ambil Naik Haji Pakai Untah Yang Baru Itu Dalam Kehidupan Bermasyarakat Tapi Dalam Ibadah Kita Lakukan Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Walaupun Itu Sudah Lama Oke Allah Memerintahkan Untuk Selalu Mengambil Sikap Moderasi Allah Memerintahkan Untuk Menegakkan Keadilan Dan Melakukan Mendirikan Melakukan Aktifitas Aktifitas Yang Baik Pada Seluruh Persada Bumi Ambil Pakaian Yang Indah Kegiatan Kegiatan Yang Bermanfaat Dimanapun Anda Berada Itu Pesan Ayat Ini Dan Mohonlah Kepada Tuhan Beribadalah Kepadanya Secara Tulus Nanti Sebagaimana Kalian Lahir Dalam Keadaan Telanjang Kalian Juga Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Telanjang Jangan Jangan Sekarang Telanjang Terima kasih Kalau begitu Untuk kesempatannya Pak Kurais Dan Kita bertemu Lagi pada Kesempatan Yang lain Di Tafsir Al-Misbah Dan Anda Juga Tetap Menyaksikan Metro TV Dengan Program-program Rabenanya Dalam Berkah Cahaya Ramadhan Saya Hilber Amdunar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dihempas Kelombang Dilemparkan Angin Terkisah Ku bersedih Ku bahagia Di indah Dunia Yang berakhir Sunyi Langkah kaki Di dalam Rencananya Selu Berjalan Dalam Kehendaknya Nefas hidup Cinta Dan Segalanya Dan Tetap Menjalani Menjalani Sekal Kehendakmu Ya Rabbi Aku bersedih Aku bersedih Aku bersedih Aku berpasah Ada padamu Ya Rabbi Dan Tetap Menjalani Segala Kehendakmu Ya Rabbi Aku bersedih Aku berpasah Terima kasih Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah Bila mungkin tawa, coba bersabarlah Karena air mata tak berdi Akan hilang dan berganti Bila mungkin hidup hampa yang dirasa Mungkinkah hati merindukan dia Karena hanya dengannya hati tenang Damai jiwa dan dada Dan tertakdir menjalani Segala kehendakmu, Ya Rufi Ku berserah, ku berpaksa Hanya padamu, Ya Rufi Dan tertakdir menjalani Segala kehendakmu, Ya Rufi Ku berserah, ku berpaksa Hanya padamu, Ya Rufi Hanya padamu, Ya Rufi Ku berserah, ku berpaksa